Seperti apa sih sejarah dari gedung museum kebangkitan nasional ini? Penasaran kan dengan koleksi-koleksi yang ada di museum bertemakan dunia pendidikan kedokteran ini? Selengkapnya, mari simak video ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejarah awal pergerakan kembali kandil desa itu ada di museum ini, di mana dahulu dimulai dari kesadaran pemuda-pemuda akan keberadaan dan terlalu nasib sebagai sebuah bangsa. Jadi, embryo bangsa desa itu pemikirannya ada di museum ini. Museum Kebangkitan Nasional ini beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 26 RT4 RW5 berada di daerah Senen, Jakarta Pusat. Museum ini dibangun guna menjadi menemukan sejarah di mana menjadi tempat keakhir dan berkembangnya kesadaran nasional, serta menjadi saksi sejarah di mukanya organisasi penelitian modern pertama kali dengan nama Budi Otomu. Tapi, sebelum kita mulai mengajak kalian untuk berkeliling lebih jauh, kita harus tahu dulu dong sejarah dari gedung Museum Kebangkitan Nasional ini yang sudah ada sejak tahun 1899. Simak terus ya guys! Museum Kebangkitan Nasional Museum Kebangkitan Nasional menempati sebuah komplek bangunan bersejarah yang dibangun pada tahun 1899 di atas tanah seluas 15.742 meter persegi. Pada awalnya, bangunan ini diperintipkan sebagai gedung sekolah dan asrama School South of Greening Red Atlantis Artsland yang merupakan milik Sofia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Konstruksi gedung Sofia terlihat sangat tokoh karena bangunannya terdiri atas susunan tembok yang sebal. Sofia sendiri merupakan penyempurnaan dari sistem pendidikan kedokteran sekolah Dokter Jawa yang didirikan pada tahun 1851 di Rumah Sakit Militer Welte Freden yang sekarang merupakan Rumah Sakit Pusat Angkatan Dokter Gatot Suburoto. Sekolah Dokter Jawa menempati salah satu bangunan yang ada di dalam Rumah Sakit Militer. Karena pengajarnya adalah dokter di Rumah Sakit tersebut. Pada masa itu, segala aktivitas pendidikan dan asrama Sekolah Dokter Jawa yang berlangsung setiap hari dinilai mengganggu kenyamanan Rumah Sakit. Karena itu, Dewan Pengajar memutuskan untuk memindahkannya dari lingkungan Rumah Sakit Militer Welte Freden. Tahun 1899, Direktur Sekolah Dokter Jawa, Dr. Hermanus Fredary Kroll, mulai melaksanakan pembangunan gedung baru. Di samping Rumah Sakit Militer. Kegiatan pembangunan gedung sempat terhenti karena kendala biaya. Pada zaman itu, Dr. Hermanus Fredary Kroll, selaku Direktur Sekolah Dokter Jawa, berjuang keras untuk mengumpulkan dana untuk membiaya pembangunan gedung tersebut. Akhirnya, berkat bantuan pengusaha perkembunan dari Delhi, pembangunan gedung dan asrama pelajar kedokteran Jawa dapat diselesaikan pada bulan September 1901. Pada 1 Maret 1902, gedung tersebut secara resmi digunakan untuk menjadikan kedokteran sekaligus sebagai asrama. Gedung ini juga dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh orang-orang yang menempatinya. Gedung baru ini menjadi tempat belajar dan tempat tinggal yang menyenangkan karena lingkungan sekitar gedung yang sangat asri. Halaman gedung dipenuhi dengan hamparan rumput dan diselingi dengan taman-taman yang indah. Kemanfaatan gedung baru menandai terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran Hindia Belanda. Sekolah Dokter Jawa diganti menjadi School Thoughts of Lending Pen in Lens C. Erdsen atau Sekolah Dokter Bomi Putra dengan masa pendidikan 9 tahun. Kurikulum pendidikan di Sofya disesuaikan dengan School for Officers van Gozende B. Putrat. Sehingga lulusan Sofya diharapkan setara dengan pendidikan sekolah yang ada di Eropa. Para Prajir Sofya yang sudah menyelesaikan pendidikan akan mendapatkan gelar indah art atau dokter bumi putra. Mereka yang akan menjadi pegawai pemerintah dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil. Untuk mengatasi berbagai macam penyakit menular. Dokter-dokter muda ini akan dibekali dengan tas kulit yang berisi elat-elat kedokteran dan uang saku untuk perjalanan menuju lokasi tugas. Tanah yang digunakan untuk membangun gedung Sofya berbentuk persegi panjang yang tidak sempurna. Sofya menjadi lembaga pendidikan pertama yang menjadi tempat berkumpulnya para pelajar dari berbagai wilayah. Karena pemerintah memberi kesempatan yang sama untuk menjadi pelajar Sofya kepada semua anak bumi putra yang memenuhi syarat. Pelajar Sofya umumnya memiliki kecerdasan yang cukup tinggi. Karena persyaratan untuk diberlakukan untuk masuk menjadi pelajar Sofya sangat ketat dan selektif. Terima kasih telah menonton! Jangan semua masih menyimak video ini. Setelah tadi kami sudah memberikan sedikit flashback mengenai sejarah gedung kebangkitan nasional, maka kali ini kami akan mengajak kalian untuk berkeliling melihat koleksi yang ada di museum ini. Are you guys ready? Halo guys, gedung museum kebangkitan nasional hanya ada satu lantai. Dan yang paling uniknya gedung ini berbentuk melingkar. Jadi kalian hanya perlu berjalan saja mengikuti alur dari gedung museum ini aja nih Sob. Kalau pengunjung masuk ke museum ini, itu akan ada dua arah. Kalau ke kanan, itu berkaitan dengan koleksi-koisi sejarah gedung ke kanan. Kalau ke kiri, itu terkait dengan koleksi-koisi yang berkaitan dengan sejarah gedung ke kanan. Sampai di ujung sebuah sana. Secara umum, musim kebangkitan nasional ini memamerkan berbagai benda-benda sejarah yang berhubungan dengan sejarah kebangkitan nasional. Mulai dari dokumen bersejarah, Peralatan kondokteran, Pakaian, Senjata, Patung, Foto, Lukisan, Hingga diorama disajikan di dalam museum ini. Ayo kita mulai trip kita di museum ke pakitan nasional. Yang pertama adalah Ruang Nusantara. Nah, yang seperti ini, Kita tahu nih guys, Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah paling vulkanik di dunia. Itu dikarenakan, Pesisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma di dalam perut bumi yang berupa lapacair bersuhu tinggi. Kondisi ini menjadikan wilayah Indonesia dikaruniai berkah kesumburan tanah dengan kondisi yes yang seperti ini memungkinkan beragam tanaman bisa tumbuh dengan subur dan dijual dengan nilai jualan tinggi. Di Ruang Nusantara ini paling juga bisa melihat lambang Hindia Belanda. Terdapat tulisan J-Mainstrande yang berarti saya akan terus berkuasa pada lambang Hindia Belanda tersebut. Kemudian, Ruang Masa Kolonialisme yang menceritakan perjalanan bangsa Belanda di Indonesia yang dibagi menjadi nilai masa yaitu masa Perenik The Oos Indies Company yang biasa disebut dengan POC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur kurun waktu 2 Juli 1619 sampai 31 Desember 1799 dan masa Naderange Indie atau masa kolonial Hindia Belanda kurun waktu 1 Januari 1800 sampai 8 Maret 1942 22 setelahnya yaitu ruang perlawanan lokal di Nusantara di ruangan ini kalian bisa melihat beberapa senjata yang digunakan pada saat masa penjajahan bangsa Belanda selamat menikmati lalu kita beranjak ke ruangan politik etis lahirnya elit baru pada tahun 1899 Konrad Theodor van Defender menulis artikel berjudul nrscolt atau hutang kehormatan yang berisikan himbauan agar pemerintah kerajaan Belanda mengembalikan keuntungan bersih yang diterimanya kepada rakyat jajahan pelaksanaan politik etis menyimpang menyimpang jauh dari tujuan awal untuk mensejahterakan rakyat yang dimana kebijakan tersebut digunakan untuk mendapatkan keuntungan nah sekarang waktunya kita masuk ke ruang kelas Tovia nah kalian ada yang suka telat ga nih kalau masuk kelas kalau kalian sekolah di zaman dulu kalian sama sekali tidak boleh terlambat seperti pelajar Tovia yang tinggal di dalam asrama yang menerapkan peraturan dan disiplin ketat sitematis nilai yang diberlakukan adalah ujian yang dilakukan secara lisan dan tertulis dan rentan nilai yang diberikan pengajar adalah antara satu hingga sepuluh nilai yang dibawah lima dianggap nilai mati yang menyebabkan seorang pelajar tidak naik tingkat dan dikeluarkan dari sekolah Oke sekarang kita akan mengajak kalian ke ruangan Budi Utomo kelahiran organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 dianggap sebagai sebuah keajaiban karena masyarakat peribumi yang selama ini dianggap terbelakang mampu merumuskan bentuk perjuangan baru yang mampu menggetarkan sendi-sendi sistem pemerintahan kolonial yang sudah sangat mapan pada tanggal 3 sampai 5 Oktober 1908 diselenggarakan Kongres Budi Utomo I di quick school atau sekolah pendidikan guru Yogyakarta Kongres Budi Utomo berhasil memilih kepengurusan organisasi yang baru dengan diketuai oleh Raden Adi Pati Aryo Iskandar Tieto Kusumo di ruang Budi Utomo ini kalian bisa melihat lampang organisasi yang besar banget nih guys selanjutnya kita beralih ke ruang Kartini di ruangan ini kalian bisa melihat beberapa cerita sejarah dari seorang Raden Ajeng Kartini seorang pejuang wanita Kartini merupakan seorang penggagas yang sering menuangkan gagasannya dalam surat-surat di ruang Kartini ini kalian bisa melihat patung Kartini yang sedang mengajar membaca ke beberapa perempuan lainnya sebelum kalian beranjak ke ruangan yang menampilkan koleksi alat-alat kodoktoran modern kalian akan dibawa untuk melihat sebuah ruangan yang diberi nama Belanda yaitu gebo for head on the wish yang jika diartikan dengan bantuan Google Translate berarti bangunan untuk pendidikan sesuai dengan namanya ruangan ini mirip sekali dengan sebuah ruangan seminar dimana ada terdapat meja panjang yang biasa digunakan sebagai ruang kelas pada zaman dahulu nah karena museum ini dahulu adalah bekas sekolah kedokteran zaman Belanda maka isinya pun berkisar tentang berkembang ilmu kedokteran dari zaman dahulu sebelum ilmu kedokteran sampai di Batavia ruangan-ruangan yang menyimpan peralatan pengobatan dari zaman dahulu hingga peralatan yang dipakai oleh mahasiswa-mahasiswa Stovia zaman dahulu sekarang saatnya kita mengajak kalian untuk melihat seri ruangan dari Stovia ruangan Stovia ini mempunyai beberapa tema yang mewakili setiap koleksi yang ada di dalamnya eits penasaran ya simak terus video ini ya nah sekarang kita akan mulai dari ruang Stovia 1 yang bertanjung perubahan museum ini menyediakan beberapa bacaan yang dapat digunakan oleh pengunjung untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai dunia pengobatan tradisional Nusantara sebelum datangnya Bahasa Barat lalu pada saat KLC datang dunia pengobatan barat harus berhadapan dengan berbagai penyakit tropis yang membuat mereka harus mengkomendasikan ilmu kedokteran barat dengan ilmu pengobatan Nusantara selamat menikmati 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 Terdapat beberapa koleksi yang menceritakan Cikal Bakal akhirnya sekolah Dokter Jawa Sekolah ini bermula dari kursus Juru Kesehatan yang didirikan pada tahun 1891 karena dipicu oleh Merabahnya wabah Car di keresidenan Bayu Mas di ruangan ini, kalian bisa melihat Halep yang mecah kepala yang menjadi salah satu koleksi Isonik sebelum ini Lalu kita beranjak ke ruang Soviet 3 Yang bertajuk meningkat dan berkembang Koleksi di ruang 3 ini Mengisahkan perubahan sekolah Dokter Jawa Menjadi Stovia yang tidak lepas Dari usulan dokter HF Law Dan akhirnya sekolah Stovia terbuka Untuk seluruh bangsa pribumi Tidak hanya dari pulau Jawa saja Stovia menjadi tempat Bertemunya para mahasiswa Dari berbagai daerah Di ruangan ini, kalian bisa melihat alat bantu Untuk penapasan Di ruangan keempat yang bertajuk Menuju dokter Indonesia Nah ini dia akhir dari perjalanan kita Di musim kebangkitan nasional Yaitu di ruang asrama para pelajar Stovia Ruangan ini digunakan sebagai tempat tinggal Para murid Stovia yang belajar di sekolah ini Ruang asrama ini Bentuknya memanjang lengkap Dengan ranjang yang ada bantal serta gulingnya Tepat di bawah ranjang Terdapat beberapa koper atau tas Milik para pelajar Selalu di masing-masing ranjang tersebut Terdapat lemari kayu Semua barang-barang yang dipajang Di asrama ini Memang tidak asli Tapi pihak pengolahan museum Telah membuat replika dari setiap koleksi Sama persis dengan apa yang ada di zaman itu Jadi kalian masih bisa merasakan auranya po guys Sebelum penutup Kami ingin kasih tips untuk kalian Yang ingin pergi ke museum ini secara langsung Dari tim pengunjung Para pengurus museum setiap hari Sabtu Mereka mengadakan kegiatan belajar di museum Di sini terdapat kegiatan belajar Tari tradisional Kemudian terdapat belajar aktivitas gemeran Dan juga aktivitas belajar akrum Hari Sabtu merupakan hari yang paling ramai Pengunjungnya di museum kebangkitan nasional ini Tapi kalau untuk event-event Seperti hari kebangkitan nasional Banyak pengunjung datang ke museum kebangkitan nasional ini Museum ini buka setiap hari Selasa Sampai Minggu Jam 9 pagi sampai jam 3 sore Dan juga museum ini dibuka untuk umum Dan tiket masuk seharga Rp 2.000 Kemudian teman-teman Suruh kalian menjalankan kebangkitan nasional ini Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen Serta share ke teman-teman kalian ya Kami pamit untuk diri Terima kasih sudah mengikuti video kami sampai akhir Dadah Sub indo by broth3rmax